Yo, Halo! Kali ini saya akan membahas Alcatel OneTouch 890D, handphone Android yang saya beli waktu itu dengan harga Rp130.000. Handphone ini emang murah banget, tapi menurut saya itu wajar, karena ini merupakan handphone yang dirilis tahun 2011. Udah cukup tua ya, alias jadul. Bisa kelihatan lah dari desain bodinya yang klasik kayak gini, masih banyak tombol-tombol dan ukuran bodinya yang mungil. Bahan bodinya ini plastik, doff gitu. Unit yang saya punya ini untuk bodinya nggak begitu mulus, khusus di bagian belakang ini banyak lecet-lecet gitu. Ya wajar lah, ini menurut saya emang efek usia juga, tapi untuk bodinya ini lumayan garingkih. Di bagian depan, handphone ini kelihatan rame, karena ada tulisan wifi, Alcatel, ada 3 tombol kapasitif, yaitu menu, search, back, dan masih ada 3 tombol fisik, yaitu call, home, dan end call. Sedangkan layarnya ini kecil, cuma 2,8 inch aja. Untuk layarnya, ini resolusinya 320x240 pixel, 143 ppi, TFT, dan masih pake resistif touch screen. Jadi nggak seresponsif layar kapasitif jaman sekarang, apalagi yang touch samplingnya udah sampe 120Hz atau berapa itulah. Kalau di handphone ini, nyentuh layar itu butuh sedikit tenaga, harus agak ditekan. Kalau diusap doang, itu kadang susah. Untuk jiroannya, handphone ini masih single core, 420MHz, nggak sampe 1GHz. Untuk RAM-nya, saya belum tau pasti jumlahnya, karena di speknya juga nggak tercantum. Tapi kalau dilihat dari settings, ini available sekitar 51MB plus 64MB. Dan internal memory cuma tersisa sekitar 169MB, dan bisa ditambah pake microSD. Kalau dilihat dari launcher menunya, ini mungkin agak asing ya. Ya emang, karena handphone ini masih pake OS Android versi 2.2.2 atau Android Froyo. Sedangkan sekarang itu, di pasaran udah pake Android 10 atau Q. Dari F ke Q, jauh kan? Dan bisa dibilang, Android Froyo ini pada zamannya juga masih sepi yang pake, karena Android belum sebesar sekarang ini. Dan untuk fiturnya juga masih sepi, nggak secanggih handphone-handphone sekarang. Walaupun ternyata, market atau sekarang disebut Playstore itu udah ada di handphone ini. Tapi percuma, sekarang udah nggak bisa diakses di versi ini. Terus untuk beberapa aplikasi yang udah terinstall macam Facebook, YouTube, Detik, dan lainnya, juga rata-rata udah nggak bisa dijalanin. Jadi jangan ngarep masih bisa buat main PUBG Mobile atau Mobile Legends, apalagi Genshin Impact. Main game yang udah ada di handphone ini aja masih kewalahan. Untuk bagian kamera, handphone ini cuma punya satu kamera belakang, 2MP. Yang hasilnya itu harap maklum lah, bisa dilihat sendiri nih. Untuk jaringan di handphone ini masih 2G. Yang masih agak mending dari handphone ini, dia dual SIM, ada Wi-Fi, dan GPS. Cuma ya percuma juga, karena buat apa kalau aplikasi-aplikasinya udah banyak yang nggak support. Buat browsing juga kurang nyaman di handphone seperti ini. Dan denger-denger versi Android di bawah Nougat 7.1.1, katanya udah nggak bisa akses beberapa web pada tahun 2021 nanti. Ya apalagi handphone ini, yang masih pake Android Froyo 2.2.2. Yang paling disayangkan, handphone ini kena blok IMEI. Padahal ini garansi resmi, dan sebelum peraturan blokar-blokir IMEI itu ditetapkan, handphone ini udah saya aktifkan dan dipakein kartu SIM. Tapi tetep aja kena blok. Ya mungkin ini nasib untuk handphone-handphone jadul yang jarang dipake. Mungkin IMEI-nya itu digantiin ke handphone-handphone yang baru. Karena tau sendiri ya, anunya udah penuh tuh. Tapi ya dari semua kekurangannya, handphone ini pada zamannya juga emang termasuk ke kategori handphone murah. Jadi ya nggak banyak fitur dan kelebihannya. Ya masih wajar lah. Pake handphone ini di 2020, saya rasa sulit. Karena banyak keterbatasan, aplikasi udah banyak yang nggak support, buka ini itu lama, ditambah lagi di blok. Ya karena itu, handphone ini menurut saya baiknya cuma untuk jadi koleksi aja deh. Lumayan kan, modelnya ini klasik dan OS Android-nya juga termasuk udah tua. Biarin jadi saksi sejarah, kalau handphone Android itu dulunya kayak gini, masih cupu. Belum secanggih dan semewah sekarang. Oke mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang Alcatel OneTouch 890D. Kalau kamu punya pertanyaan atau info tambahan, langsung komentar aja ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax